Hadirin yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya mari kita ikuti Sambutan Zuriah Puan Bersantain Tepuyreng Dengan hormat dimohon kepada Al-Mukarram Kiyai Haji Irfan Yusuf Untuk berkenan memberikan sambutan Mudah beliau diaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wasabi ajma'in amabaduh Yang saya hormati para kiyai, para alim, Kepunyai khususun yai Mustafa Bisri Kepunyai khususun Syekh Ammar Asmi Prof Mas Kuri Dan tidak lupa Tuan Rumah Pak Junaidi Hidayat Beserta keluarga Beserta para undangan lainnya Alhamdulillah Punya-punya syukur keatrat Allah Pada Malam hari ini kita bisa berselatu rohim Bermuajah Sekaligus mengayu bakyo Usia 25 tahun dari pesantren akobah ini Mudah-mudahan pada usia-usia berikutnya Pesantren akobah tetap dan selalu semakin berkembang Memberi manfaat untuk umat dan masyarakat Salawat dan salam Kita panjatkan untuk cuciungan kita Nabi Muhammad SAW Bersama para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya Ibu, Bapak sekalian Pertama, tentu Saya atas nama Rebadi Atas nama keluarga besar Tebu Hireng Dan khususnya Atas nama keluarga besar Ya Yusuf Hasil Malam Rahum Mengucapkan selamat kepada Keluarga besar pesantren akobah Yang telah mencapai usia 25 tahun Mudah-mudahan semakin Kedepan akan semakin berkembang Saya baru tahu bahwa Itu pun diceritakan Pak Junaiti Lima tahun yang lalu bahwa Pesantren akobah ini Persemiannya dilakukan oleh Almarhum Almarhumullah Bapak Sepertinya Banyak hal yang Saya tidak tahu Hubungan Pak Bapak dengan Pak Junaiti Seperti sampaikan tadi Pak Junaiti Di Angkat Dilantik sebagai kepala Madrasa Aliyah itu Dalam usia 23 tahun Jujur juga Saya tidak tahu pelantikannya Saya tidak tahu pengangkatannya Karena waktu itu Saya sedang ada di Mungkin di luar negeri Saya pulang tiba-tiba Sudah diberitahu Pak Junaiti Dilantik Mungkin kalau waktu saya ada di rumah Mungkin Tidak segampang itu Pak Jun Mungkin harus ada proses Ke MK juga Soal usia ini Jadi ketika kemarin Ada rame-rame di MK Soal usia Saya nunggu komentarnya Pak Jun Ternyata beliau tidak berarti komentar Bapak sekalian Pak Junaiti Memang seperti yang ada di buku itu Yayi yang out of the box Mungkin agak-agak sedikit ketularan Dari saya Saya itu memang sering mengajarkan santri tuyo Mbok yang agak berbeda Contohnya ini acara di pondok Semua sarungan Saya pakai jalan ayah Tapi itu acara-acara resmi di luar Yang melibatkan banyak orang Kalau memungkinkan Saya akan pakai sarung Supaya beda Artinya apa Dan ketika itu saya sampaikan Dan santri-santri paham Tentang saya ini Di pondok itu Ya jarang sarungan Saya pakai jalan Tapi kalau merima tamu Dari Jakarta Jamu tamu resmi Malah sarungan Itu saya berikan Gambar Bersanya Mbok Yau Jangan selalu Ikut anut grup yuk Danlah sesuatu yang berbeda Kalian boleh berbeda Selama itu tidak melanggar aturan Baik aturan negara Maupun tengah akuran agama Dan ini yang terjadi Mungkin sampai 5 tahun yang lalu itu Santri-santri itu buireng Kalau mau pamit Kelas 3 Mau boyong Pasti pamit ke rumah Saya tanya Kamu mau kemana? Mau kuliah Gus? Kuliah di mana? Saya mau kuliah di UIN UIN mana? UIN Surabaya UIN Malang Hampir semua tanya Maksudnya mau ke UIN Ke UIN UIN Kok semua ke UIN sih? Pergeruan tinggi Bukan cuma UIN Menyebarlah kemana-mana Itu yang saya sampaikan Buk sekali-sekali dibuang UIN Dibuang N-nya Tinggal UI gitu Alhamdulillah Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini Santri-santri itu buireng Sudah semakin menyebar Bukan cuma UIN Saya katakan UIN itu tidak jelek Bagus Tapi jangan ngumpul di sana Nyebarlah kemana-mana Dan ini pula yang saya sampaikan Yang saya lakukan KIAI Ketika saya Aktif di politik Saya tidak ngumpul dengan teman-teman yang di sana Saya pindah ke yang agak beda Itu Mana Mas Subaidi tadi Itulah Saya ingin Sakit di buireng itu Menyebar kemana-mana Sehingga Yang gak ngumpul Satu tempat Pak Junaidi ini memang Orang yang Kreatif Saya setuju Tapi kadang-kadang Ngedok-kadang agak nekat Saya tahu Ketika Jadi kepala sekolah itu Saya sering tidak terlalu Setuju dengan Bola pikirnya Tapi lagi-lagi Beliau punya Cantolan Lapor langsung ke Bapak Ketika Madrasah Aliyah Membuka jurusan IPA Saya gak banyak setuju Kenapa Iba itu Butuh Laboratorium yang lengkap Segala macam Dan itu mahal Biarlah IPA di SMA-nya saja Tapi beliau Ngeyel Akhirnya lapor ke Bapak Bapak Yawes Jarno Tapi Alhamdulillah Dengan ngeyelnya beliau itu Ya ada Bapak Banyak Anak-anak Aliyah itu Bisa kuliah di ITB Di UI Dan segala Bapak Walaupun gak punya Lab sampai sekarang Ada hal lagi Yang saya catat Dari beliau ini Begitu awal-awal Memendirikan pesantren Memendirikan sekolah Di Kewarun itu Beliau menyampaikan Ada Moving Class Ya Pak Jun ya Ingat ya Moving Class Setahu saya Moving Class itu Di luar negeri dulu ya Kelas itu Sudah ada sendiri Kelas IPA disini Kelas Bahasa Inggris disini Kelas apa disini Sejarah disini Dengan perlengkapannya Masing-masing Dan siswa Pindah-pindah Pelajaran sejarah Pindah disini Pelajaran apa Pindah disana Tapi Pak Jun ya Dengan moving class Yang berbeda Mungkin karena Jumlah rombongan Belajarnya Ada lima Serta Cuma punya Kelas dua Jadi mereka Jadi moving class Moving class Di halaman masjid Di halaman sekolah Itu Itu tetap Tapi dengan Kreativitas Dan Kenekatan seperti itu Alhamdulillah Sekarang sudah ada Delapan Hampir sembilan Al-Akobah Itulah yang mungkin Yang Saya setuju Dengan Buku itu Kiai Junayti San Kiai yang Out of the box Bapak sekalian Saya gak ingin Berpanjang lebar Karena Pasti kita menunggu Dawuh-Dawwe Bus-mus Tapi sekali lagi Hanya banyak pesan Dan sekali lagi Kenekatan beliau Ada disini Yang tertulis ini Doa seratus tokoh Dan Kiai Sopo singglimar Menghitung satu Kiai Tapi tetap tertulis Seratus Nanti Ini ada 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 Ditulis Seratus Kiai datang Padahal juga beliau Enggak mau ngitung Itu Tapi ya Memang begitulah Pola-pola pikir beliau Itu yang Kreatif Dan sedikit Agak Nakal-nakal Tapi ya Alhamdulillah bisa Terakhir Karena ini banyak Ada seratus tokoh Katanya Ya Pesantren kita Mungkin Agak Perlu kita Benar-benar Perhatikan Saya ini Setahun yang lalu Ketika Takziah Ke Punyai Mahfud Sobari Siang saya Di sana Tek Temui Mahfud Sobari Almarhum Cukup lama Beliau Menyampaikan Kerisauan Tentang Undang-Undang Pesantren Banyak hal Yang beliau Sampaikan Bagaimana Pesantren ini Harus Dia Tata Jangan Sampai Ada Orang Non-Muslim Bisa Menderikan Pesantren Sama Halnya Dengan Orang Non-Muslim Menderikan Biru Umrah Kalau Sekarang Biro Umrah Ada Banyak Orang Non-Muslim Menderikan Sekarang Sampai Nanti Pesantren Kenapa Orang Non-Muslim Menderikan Pesantren Karena Ini Pesantren Adalah Salah Satu Kalau Tahun Lalu Kita Bicara Ada Industri Pendidikan Sekarang Berkembang Industri Pesantren Ada Pesantren Yang Masuk Harus Biar 50 Juta Ada Biaya Bulannya 4 juta Sampai 5 juta Dan Ini Rame Banyak Yang Mendaftar Dan Sumber Ekonominya Kalau Kita Tidak Hati-hati Maka Kita Tergilas Seolah Seperti Seperti Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Junaidi Selamat Kepada Pak Junaidi Dan Keluarga Dan Keluarga Besar Al-Qobah Sekali Lagi Mudah-mudahan Kedepan Al-Qobah Akan Bisa Berkembang Dan Memberi Manfaat Kepada Umat Kepada Masyarakat Dan Kepada Bangsa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada